Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Ini sebuah berebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran tentara nasional Indonesia. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu. Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin dan seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah berperan, jangan mudah terumbang ngambing dan sebagainya. Kalau anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana, ya di Borgol aja kali ya. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Terima kasih. Terima kasih.